Oke, kita punya grid. Whatever lah ya. Nah, kita punya grid seperti ini. Oke. Kita pengen tahu data di sini, data di sini, data di sini. Kita punya sumur di sini gitu ya. Di tempat yang saya punya, apa namanya, punya titik. Saya mau ngebor sumur saya di titik-titik sini. Tapi, data yang saya punya adalah data saya di sini. Saya punya nih data di sini nih. Saya punya data lognya. Saya punya data tekanan. Saya punya data laju alir. Saya punya data saturasi. Saya punya lengkap data di sini. Saya juga punya lengkap data di sini. Dengan kondisi batas ini dan ini, saya bisa menghitung semua yang ada di sini. Itulah simulasi. Itulah gunanya. Kita bisa menghitung. Mau fungsi jarak, mau fungsi waktu, saya bisa simulasikan yang di sini. Tapi, once saya tidak punya kondisi di sini, saya akan buta di sini. Tidak ada kontrol. Tidak ada yang mengendalikan, yang membatasi, yang menjadi border dari data kita. Tapi, kalau saya punya data di sini, saya bisa menebak-nebak yang di sini. Ini masih bergerak sesuai jarak. Kita juga bisa bergerak dengan waktu. Kalau waktu, saya juga harus tahu initial condition atau kondisi awal. Tekanan awal berapa. Selebihnya tekanan berikutnya bisa kita hitung. Bisa kita hitung 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau 1 bulan lagi. Itu kondisi awal. Tapi, kalau untuk jarak, kita butuh kondisi batas di sini. Nah, follow dulu the discussion-nya gitu ya. We have previously discussed the two types of boundary condition. Oke. Teman-teman, please ingat lagi ada dua boundary condition. Oke. Ada Dirichlet. Dirichlet condition, dia menyatakan bahwa kondisi batas kita adalah tekanan. Ada Newman. Dia mengatakan bahwa kondisi batas itu bagusnya laju alir. Jadi, istilahnya mana nih yang pengen kita batasi gitu ya. Saya, kalau di sini, saya mau bilang, saya tentukan tekanan. Oke. Saya tentukan tekanan di sini. Saya tentukan tekanan di situ. Saya tetapkan tekanannya berapa gitu ya. Udah, laju alir kita hitung. Laju alir dihitung. Tekanan ditetapkan. Tapi, kalau kondisi batasnya laju alir diketahui, laju alir ditetapkan, tekanan yang dihitung. Oke. Ya, cuma bolak-balik gitu aja ya. Karena kita nggak boleh mengatakan, saya tahu tekanan, saya tahu laju alir. Itu, yaudah namanya itu kita nggak bisa bergerak. Itu kayak sudah, yaudah kamu punya dua jawabannya gitu. Kamu punya data tekanan, kamu punya laju alir, terus kamu nanya apa lagi? Ngapain simulasi? Kalau kayak gitu. Karena kita punya tekanan, punya laju alir. Tapi, kalau kita belum tahu, yaudah kamu sediakan tekanan, nanti kita akan hitungkan laju alirnya. Atau sebaliknya, kamu siapkan laju alir, nanti kita hitungkan tekanannya berapa. Oke, jadi teman-teman udah perlu tahu gitu ya. Boundary condition-nya. For the simple one phase equation, seperti yang kita lakukan sekarang ini, satu fase ya. Jadi, kebayang ya, kalau satu fase aja kita udah bilang agak rumit, ya tiga fase berarti tiga kali lipatnya gitu ya. For the simple one phase equation that we considered initially, we assumed this to be specified at either the end of the system, and derive corresponding approximation of the flow term for discrete blocks. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya, untuk kasus kita yang mula-mula, yang pertama gitu ya, yang kita punya satu di sini, saya bilang di sini, saya tahu data, saya tahu data di sini, Q di sini, saya tahu juga Q di sini. Dan saya menghitung Q di antaranya. Oke, gitu ya. Saya tinggal menghitung Q di antaranya. Oke. Itu kalau kita mengetahui. Nah, tapi, however, in reservoir simulation, the boundary condition normally are no flow boundaries at the end phases of the reservoir. Oke, jadi teman-teman, kita perlu tahu kondisi di, apa namanya, kondisi di reservoir, bukan yang kayak biasa kita lakukan. Gitu ya. Kalau kondisi di reservoir, biasanya no flow boundary. Jadi, kira-kira di sini ada fault. Di sini juga ada fault. Jadi, saya matikan gitu ya. Jadi, anggap lah ya teman-teman, ini ada patahan, ini ada patahan, tapi di tengah-tengah misalnya, di tengah-tengah saya nggak tahu. gitu ya. Di tengah-tengah saya nggak tahu. Tapi, di sini saya punya sumur. Oke. Nah, kalau kayak gini enak nih. Di sini saya punya sumur. Saya punya data di sini. Di sini saya sudah mengatakan, saya sudah mendapat batas. Di sini no flow. Karena ada patahan, berarti di sini Q sama dengan 0. Ya, di sini enak nih. Kalau di sini Q sama dengan 0. Karena dia udah bilang, kondisi batas, batas reservoir, di sini ada patahan. Berarti di sini Q sama dengan 0. Di sini saya punya sumur nih, Sir. Saya punya sumur. Let's say, laju alirnya 1100 barrel oil per day. Nah, dengan simulator, dia tinggal enak nih. Kalau di sini 100, di sini 0. Saya hitungkan deh untuk kamu. Gitu ya. Saya hitungkan untuk kamu. Di sini berapa kamu bisa dapat. Gitu ya. Atau di sini Q-nya 100. Di sini saya juga hitungkan. Berapa laju alirnya. Misalnya, misalnya di sini permeability-nya bagus. K-nya bagus. Misalnya gitu ya. K-nya oke. Permeability-nya bagus lah. Di sini, di sini, di sini. Maka kita bisa menghitung laju alir di sini berapa. Oke. Tapi ternyata di bagian kanan dari reservoir kita, let's say, K-nya no. Jelek. Jelek lah gitu ya. Maka di sini, laju alirnya ya akan agak kecil gitu. Makanya saya beri warna kuning. Gitu ya. Jadi, seperti itu tuh. Seperti itu. Kamu punya data di suatu titik, data sumur. Kamu punya kondisi batas di suatu lokasi. Bisa itu patahan, bisa itu apapun. Dan, udah deh, diantaranya kita hitungkan oleh simulator. Nah, jadi dalam simulasi, kondisi batas itu bisa no flow atau ada juga nih, production and injection wells where either rate or pressure are specified. Oke, jadi, dalam hal ini, bagi, bagi tiga blok ini, bagi tiga blok ini, kondisi batas adalah yang ini dan yang ini. gitu ya, bagi tiga blok ini. Karena, dia cuman, dia cuman, yang tiga ini cuman perlu tahu ini berapa, yang ini berapa. Udah deh, yang ini bisa kita hitung. Pakai rumus-rumus kita tadi. Sama untuk yang kanan, dia perlu, data boundary-nya itu ini dan ini saja sisanya, yang sini-sini kita hitungkan oleh simulatornya. dengan yang tadi, transmissibility, mobility, storage coefficient, macem-macem. Ya, hopefully, it makes clearer ya. Nah, sekarang kita batas, bahas no flow boundary. Oke, no flow, kondisi batas di mana tidak ada aliran. Biasanya karena patahan atau karena permeability barrier, gitu ya. No flow boundaries, no flow at the boundaries are assigned by giving the respective transmissibility a zero value at that point. Oke, jadi, gampangnya gini. Gampangnya, jadi, sebenarnya, secara, secara filosofi, di sini, dia punya T, apa namanya, saya sudah bilang bahwa setiap grid atau setiap block, actually, dia punya suatu number di dalam dia. Dia punya data atau dia punya nilai di dalam setiap block. Di sini T2, T3, T4, gitu ya, T5, T6, T7, T8, T9. Oke, kalau kita mau mendefinisikan di suatu lokasi ada patahan, ada fault, maka no flow at the boundaries are assigned by giving the transmissibility a zero value at that point. Jadi, kalau di simulator kita, kita bikin patahan, itu simpelnya adalah di area ini ada patahan. Maka dia akan menganggap di sini no flow boundary. Gitu ya. Oke, supaya lebih. Sebaliknya nih, siapa tahu misalnya teman-teman bilang di titik sini, jadi ini anggap reservoir kita cuma satu balok gini ya. Anggaplah ini reservoir ya, teman-teman. Jadi, di titik ini ternyata ada patahan nih. Eh, bukan patahan, ada rekahan. Jadi, ada patahan, ada rekahan. retahannya ini bagus nih permeability-nya gitu, menjadi channel gitu ya. Yaudah, kita bikin aja di sini. Ternyata T5-nya itu seribu. Gede banget gitu. Jadi, aliran ke sini itu deras. Dari T4, dari T4 ke T6 ini aliran deras banget nih. Gitu. Kalau mau ada aliran nyaman nih gitu ya, aliran fluida dari T4 ke T6. Kenapa? Karena kita udah bilang transmissibility di T5 ini gede. Misalnya seperti itu. Oke, jadi ada patahan, ada fracture. For condition, yaitu transmissibility-nya 0. For our one-dimensional system, this type of condition would for example be applied to 2N blocks so that gini. Ya, jadi kita mendefinisikan atau menetapkan dalam simulator kita bahwa T pada X tengah dan T pada XN plus tengah itu 0. Gitu ya. Nah, itu baru satu ini nih, satu batas di patahan. Kita juga bilang saya perlu kondisi batas lain yaitu suatu sumur. Gitu ya. Suatu sumur.